Halo guys, tapi disini dan ini adalah Xiaomi Redmi Note 9 Note 9 yang harganya 2,499 juta buat varian RAM 4GB, internal 64GB. Sementara yang kita unbox kali ini harganya 2,899 juta soalnya dia punya RAM 6GB dan internal 128GB. Calon-calon HP recommended lagi sih kalau kita ngeliat sejarah kakak-kakaknya doang. Soalnya kebanyakan seri Redmi Note dapetin review yang positif dari channel ini, tapi nggak semuanya sih kayak Redmi Note 6 dulu saya bilang cuma buang-buang waktu doang. Apakah Redmi Note 9 ini bakal dapetin review positif atau nggak? Apakah bakal bikin kita bilang mending Xiaomi? Itu entahlah. Yang pasti kalau mau belanja HP, tablet, powerbank, smartwatch, charger, casing HP, mending hari Selasa aja. Karena tiap hari Selasa di Tokopedia ada Gadget on Tuesday yang ngasih potongan 5% up to 100 ribu tiap kita belanja gadget. Ada promo terbatas flash sale juga, jadi cek aja tiap hari Selasa buat info lengkapnya bisa cek link di bawah. Gadget on Tuesday. Hari ini berarti ya? Soalnya video ini bakal tayang hari Selasa. Oke sekarang kita lanjut mulai langsung keliling kotaknya aja yang dari depan udah keliatan beda banget dari Redmi Note 8. Desainnya udah berubah, pake desain kamera yang ngotak kayak gini, tapi posisinya ada di tengah, bukan di kiri atas kayak kebanyakan HP yang lain. Buat varian warnanya sendiri, kita review, eh kita unbox kali ini adalah Midnight Grey, sementara ada yang warnanya Forest Green dan Polar White. Polar White itu lumayan mainstream sih kayak HP yang putih agak keungguan gitu lah. Yang kita unbox ini, ya warna yang ini berarti. Jadi disini ada stiker kami buatan Indonesia, garansi resmi Xiaomi, ada logo Xiaomi, dan di bawah nggak ada apa-apa, atas nggak ada apa-apa. Di sebelah kanan ada Redmi Note 9 with easy access to the Google Apps you use most. Jadi Redmi Note 9 mendukung aplikasi-aplikasi Google. Itu harus ditulis banget gitu ya. Oke, sementara di belakangnya ada ditulis, dibuat di Indonesia, terus disini ada tipis-tipis juga. Dia udah dukung dual SIM, terus udah dukung LTE atau 4G. Dan sini fitur-fitur utamanya ada 48MP AI Quad Camera. Ada 13MP in display front camera, jadi kamera depannya 13MP. Terus baterainya ini 5020 mAh. Dengan fast charging 18W, ini ukuran layarnya 6,53 inci, Full HD+, Dot Display, Corning Gorilla Glass 5, dan chipsetnya Helio G85. Lumayan menarik sih, soalnya channel ini belum pernah nge-review Helio G85 ya. Pernahnya Helio G90 yang waktu itu pertama kali dikenalin di Redmi Note 8 Pro. Terus kalau G70 kita pernah tesnya di Realme C3. Dan Realme C3 pun sebenarnya udah kenceng buat harga HP sejuta koma lapan ratus ribu. Agak aneh ya cara ngomongnya sejuta koma lapan ratus. 1,8 juta itu udah kenceng sampe saya bilang HP gaming yang mungkin paling worth it buat yang sejutaan. Terus ini G85 yang angkanya kayak lebih deket ke 90 daripada ke 70. Jadi performa HP ini menarik buat dilihat. Apakah dia lebih deket ke 90 yang kenceng banget atau ke 70 yang juga kenceng? Tapi amannya sih sama-sama kenceng sih. Oke sekarang kita buka aja. Sip! Wow! Ini ada pesan dari bos nih. Terima kasih telah memilih produk Xiaomi. Selamat datang di keluarga Xiaomi. Mirip kayak welcome to Realme family berarti ya. Jadi ya ini namanya persaingan itu bagus banget. Saling kasih contoh biar... Biar saling kasih service yang sebaik mungkin sih. Kalau nggak ada Realme mungkin kartu kayaknya nggak bakal ada. Tapi sekalian promosi juga. Ini bosnya Alvin C ada Twitter dan Instagram. Main sini aja kalau misalnya mau. Lumayan! Pansos ya. Bos Xiaomi pansos di jualannya Xiaomi. Itu bisa dibilang kayak gitu. Atau bisa dibilang mendekatkan diri ke para pengguna. Oke disini ada SIM ejector. Terus di dalam sini ada panduan pengguna. Dan casingnya warna hitam ya. Eh harusnya ini bening hitam. Wow! Gelap sih. Tapi lumayan keren kali. Mungkin buat midnight grey kayak gini. Kalau warna hijau atau warna putih dikasih casing segelap ini sih agak percuma ya. Mungkin kalau hijau atau yang putih dikasih bening mungkin. Yang udah beli warna hijau atau putih bisa komen di bawah kali. Dapetnya warna apa. Kalau disini warnanya biru oke. Midnight grey tapi warnanya biru kayak gini. Terus di dalam sini ada pembatas. Terus di dalam sini ada charger. Jadi HP ini dukung fast charging 18W. Dan kita dapetin charger yang bisa ngecas sampai 22,5W. Jadi ini mirip Redmi Note 9S kemarin yang juga dukung 18W. Tapi dikasih charger yang agak berlebihan ya. Oke disini ada USB Type-C dan di dalamnya enggak ada apa-apa lagi. Sekarang kita lihat si Redmi Note 9-nya aja. Lumayan semangat sampai nafasnya lumayan abis ya. Disini ukurannya lumayan gede. Disini tulisannya mirip sama yang di belakang kotak tadi. Jadi kita lewatin aja. Skip aja. Oke jadi ini adalah Redmi Note 9 warna midnight grey. Enggak kelihatan sama sekali. Ini ada midnight atau grey-nya yang bener ini kayaknya warna biru deh. Jadi disini kamera utamanya punya resolusi 48MP. Terus dia juga punya kamera wide angle 8MP. Dan dua kamera makro sama itu kayaknya. Agak lupa juga dua kamera makro sama depth sensor. Yang pasti enggak terlalu lah dua kamera ini. Yang penting tuh ultrawide sama yang utamanya. Terus disini ada fingerprint sensornya yang kelihatan tipis-tipis gitu. Biasa agak cekung tapi ini kayak tipis banget. Kayak ada lingkaran doang tapi ini ada sedikit banget cekung. Terus ada flash, ada tulisan Redmi. Terus di sebelah kiri ada slot kartu SIM. Yang seharusnya dia triple slot. Kalau saya baca speknya tapi buat buktiin kita sekalian liat aja. Yap ini triple slot yang udah dukung dual 4G. Terus di sebelah kanannya ada tombol power. Tombol volume kita sambil hidupin. Dan seperti biasa seharusnya ada pemancar sinar inframera. Dan ada mikrofon. Ini ngomong-ngomong saya belum tau sih ini kebuat dari apa. Tapi rasanya bagian atas ini kelihatan lumayan plastik gitu mengkilatnya. Cuma di belakang agak mengkilat tapi bagian atas kelihatan lebih glossy aja. Di bagian bawah sini ada USB Type-C, speaker, headphone jack, dan mikrofon. Jadi hape ini kerasa lumayan gede ya. Saya agak bingung kenapa Xiaomi nggak pake yang ukuran 6,4 inci atau 6,3 inci. Soalnya Redmi Note 8 kemarin kan dia ukurannya lebih kecil 6,3 inci. Jadi dia kasih pilihan gitu. Kalau mau yang kecil pilih yang nggak ada Pro. Kalau mau yang gede pilih yang ada Pro-nya. Tapi ini 6,53 inci juga lumayan gede. Dan dia beratnya 199 gram. Jadi mau dibilang hape yang kompleks sih ini sama sekali nggak kompleks sih. Beda sama Redmi Note 8 kemarin. Jadi kita setting-setting dulu aja. Baru lanjut. Ngoce lagi. Ya di sini kita coba register fingerprint dulu di tempat yang kecil juga sih. Terus ini sisi-sisinya juga agak kasar gitu. Finishingnya bukan nggak mulus-mulus banget sih. Cuma ya buat anda yang senang kayak gini mungkin mantan pengguna Motorola kali ya. Di sini ada dimple yang M-nya. Kalau di sini dia agak kasar sedikit aja sih sebenarnya. Cuma nggak bisa dibilang mulus juga. Oh udah ya? Oke. Oke jadi ini adalah penampilan paling awal dari Xiaomi Redmi Note 9. Jadi ukurannya sih lumayan gede ya sekali lagi. Karena ini lumayan saya tekenin. Karena Redmi Note 8 itu salah satu hape yang bentuknya pas banget buat saya ya. Kalau misalnya anda senang hape yang ukuran layarnya gede ini bagus sih. 6,53 inci. Jadi hape ini bakal jadi andalan Xiaomi buat bikin pasar panas lah. Ini masih MIUI 11. Belum update 12. Harusnya bakal dapetin update ke MIUI 12. Dan ini satu-satunya andalan Xiaomi buat harga 2 jutaan sih. Kemungkinan buat setengah tahun ke depan. Kalau misalnya Xiaomi konsisten keluarin hape tiap setengah tahun. Kalau nggak bagus mungkin balik ke Redmi Note 8 lagi yang kemarin recommended. Ya buat setengah tahun belakangan Redmi Note 8 bagus. Cuma kalau disuruh setengah tahun ke depan lagi gara-gara si Note 9 kurang bagus. Agak berat kayaknya. Ya semoga ini hape bagus lah. Kita selalu ngarep hape itu bagus biar kita belinya banyak daripada ada yang jelek. Terus ya nggak jadi pilihan. Jadi kita sekarang coba tes kamera aja. Sebenarnya kalau hape sih saya ngarepnya bagus ya bagus. Kalau jelek jangan tanggung-tanggung gitu. Biar kita bisa review-nya lebih seru. Kalau jeleknya dikit doang itu rasanya tanggung. Kalau bener-bener wah ini parah banget nih. Ini, ini, ini gitu. Jadi kan lebih apa ya. Gakit banget jadi videonya. Ini jangan-jangan dikasih buat kita fotoin lah. Jadi sampel foto gitu. Oke ya semoga... Nggak ada semoga-semoga lah yang penting. Semoga Anda nonton sampai di titik ini. Cuma itu aja kalau hape-nya mau bagus atau nggak. Harap bagus tapi kalau nggak juga yaudah. Cuma buat yang pengen ganti hape ini kayaknya lumayan meyakinkan lah kalau liat sejarah. Cuma cuma terus. Ya intinya hape ini bakal kita review mungkin sekitar seminggu, dua minggu lagi setelah diulik-ulik. Jadi like kalau anda suka dengan video ini. Dislike kalau nggak suka. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo! Fuh. Redmi Note 8. Jadi langganan itu terus ya. Langganan video rekomendasi terus. Sekarang kita lanjut ke sini. Ini pinggirin dulu. Taruh sini. Taruh sini. Ini. Dan di sini aja. Oke. Sip. Tunggu. Tunggu. Terima kasih.